Ketika semua orang mencari osprey antigrapitasi, entah itu Atmos atau Aether yang harganya udah semakin mahal dan barangnya juga langka, gue pilih tas ini dari Mahameru. Gue sebut ini antigrapitasi lokal Pride. Ini tas dari Mahameru dengan frame eksternal atau frame di luar. Mungkin lu nanya, emang masih musim bang? Emang masih nyaman bang frame eksternal kayak gini? Gue baik nanya, lu pernah ngerasain gak kenyamanan dari frame eksternal, kenyamanan sesungguhnya? Kita bahas di video ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Oke, karena ini video pertama pasca kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, gue mau ucapin dulu Minal Aydin Alvaidin dari Bang IQ TV Team. Karena ini video pertama yang gue buat, pasca Hari Raya Idul Fitri. Nah, di sini, di video pertama ini, gue akan ngasih tahu atau ngasih rekomendasi ke lu semua, tas yang unik, yang berbeda dan berkarakter banget dari brandnya Mahameru Survival Soul. Ini brand dari Bandung, lokal Pride, yang memang brand ini udah lama, udah bagus juga citranya, dengan tas-tas yang diusung itu bener-bener unik dan beda dari yang lain. Salah satunya dua tas ini, ini ada tas Mahameru Mahardika 40 liter, yang ini nih. Ini warnanya ekecing banget, jadi kebanyakan ketika kemarin gue upload di TikTok pun pada kepo dengan tas ini. Sekarang gue jelasin di sini. Terus yang satu lagi, ini Mahameru Proklamator 36 liter. Jadi, ini bisa dibilang tas gunung, karena memang fitur dan kompartemennya diperuntukkan atau bisa digunakan ketika lo melakukan pendakian gunung. Kenapa akhirnya gue ambil si Proklamator dengan si Mahardika ini? Karena memang ketika kita lihat dari desainnya aja, ini klasik gitu, klasik model-model lama banget gitu untuk si model-model frame di luar kayak gini. Karena memang untuk namanya juga, atau kategorinya ini, klasikal frame eksternal atau eksternal frame. Jadi, ketika brand-brand yang udah ada atau yang udah eksis kebanyakan di Indonesia dan di luar juga, mempunyai teknologi back system yang bermacam-macam, dan kebanyakan frame internal, Mahameru ini berani ngasih desain yang unik, yang berkarakter, dan ketika lo pake tas ini, nggak bakal ada yang sama lah, sedikit banget untuk yang sama ketika di jalur pendakian itu. Ya, salah satunya ini untuk si frame eksternal ini. Memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan ketika lo memiliki tas dengan frame eksternal kayak gini. Nanti akan gue sebutin kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus nyamannya di mana, terus nanti gue kasih tau juga harga-harganya di belakang aja, di terakhir aja. Karena ketika nanti lo udah oke sama fitur-fiturnya, sama kenyamanannya, ketika lo tau harganya, kalau emang lo mau sikat, sikat aja. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas dulu yang Mahardika ini, ini ukuran 40 liter. Kita bahas yang si Mahardika 40 liter. Sesuai namanya, ini kapasitas 40 liter. Emang bisa bang, 40 liter dipake ke jalur pendakian atau naik gunung? Bisa. Cuman memang durasinya lebih pendek. Paling 1-2 hari atau 1-3 hari. Tapi balik lagi, tergantung equipment bawaan lo juga. Dan fiturnya udah ngedukung belum? Udah ngedukung banget. Kita bahas satu-satu disini nih. Yang pertama, kita bahas bahan dulu. Yang gue tau kalau untuk si Mahameru Survival Soul itu, emang dia konsepnya bener-bener tangguh ya. Artinya untuk bertahan hidup di alam terbuka itu, dari produknya harus berbanding lurus dengan kualitasnya bahan yang digunakan disini. Untuk bahan utamanya nih, bahan yang berwarna krem atau kaki ini, ini menggunakan bahan Cordura 1000 Diner. Jadi, ketebalannya itu 1000 D. Nih, ketika lo pegang kayak gini nantinya, ini bener-bener tebal. Jadi, ketika nanti bergesekan dengan bebatuan kayak gini, atau bergesekan dengan ranting ketika di jalur pendakian, jangan takut untuk sobek, karena bahannya lebih tebal dibandingkan kerir-kerir yang ada yang untuk si kerapatan di dirinya itu lebih sedikit atau lebih kecil untuk angkanya. Jadi, dari segi bahan sebetulnya, gue udah percaya banget dari Mahameru udah nge-develop bener-bener serius untuk jangka panjang terhadap produknya. Nah, untuk bahan yang di bawah ini, bahan Cordura juga. Cuman beda warna dan beda tekstur aja nih untuk bahan yang lebih sini. Cuman ini dikasih lebih tebal dan ada busa di bawah sini. Nah, ini nanti gue bahas nih, di bawah ini ada apa nih. Oke, itu untuk dari bahan. Kalau dari bahan, menurut gue udah gak diraguin lagi. Untuk lo yang nyari tas yang harganya tidak terlalu mahal, tapi bahannya itu awet dalam jangka panjang, ini salah satu pilihan bahan yang tepat. Cordura 1000 Diner. Kita bahas untuk fitur-fiturnya dulu. Kita ke bagian atas dulu. Ini bagian atas ini bisa disimpen kayak gini, kayak gue ini bisa disimpen untuk matras, mau itu matras karet, ataupun matras aluminium foil kayak gini. Karena memang di sini dikasih tali webbing. Nih, dikasih tali webbing. Kalau emang tanpa matras, bisa juga. Mungkin posisinya nanti kayak gini nih. Mungkin lu, gue mah bawanya matras tiup bang. Ya udah, matras tiup disimpen di dalam, jadi di sini bisa kosong atau nantinya bisa disimpen untuk apapun. Terus untuk di bagian dalamnya, kita lihat, kita lihat pembukaannya dulu disini nih. Nah ini untuk pembukaannya. Jadi dia kayak semacam pakai bahan kayak aluminium juga nih. Niat banget. Di sini ada logo Mahameru-nya. Jadi penutupannya atau pengunciannya kayak gini doang. Tuh, dicantol. Nah, cantol kayak gini doang. Tinggal buka. Nah, di sini dia pakai mode serut. Ada dua penguncian. Penguncian yang pertama dari depan sini, atau di tengah, terus yang paling atas. Nah, di sini masih bisa sebetulnya nih, untuk space lagi. Untuk nyimpen makanan mungkin, atau kompor-kompor mungkin di sini. Cuman, jangan terlalu over, karena memang nanti di sini susah untuk nutupnya. Karena di sini di belakangnya tidak dikasih strap lagi. Jadi untuk pembukannya kayak gini nih. Nanti gue kasih tahu untuk bagian dalamnya. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Jadi emang luas. Jadi dalam banget. Ini kan 40 liter. Dan ini kayaknya ada loop untuk water blader. Kalau di sini sih kayak ada ruangan, cuman nggak bisa digunakan. Karena memang di sini ketekan sama si frame eksternalnya. Luas lah untuk menyimpan barang-barang pribadi lu, sama barang-barang lainnya untuk keperluan pendakian. Kalau untuk penutupannya itu aja ya. Simple lah. Umum lah kalau untuk penutupan-penutupan di tas Mahardika ini. Terus kita ke fitur atau kompartemen bagian depan, kiri dan kanan sini. Kita bagian depan dulu. Ini bagian depan gede ya. Tuh, kalau lu lihat dari pinggir sini. Ini gede. Jadi ada volume yang lumayan besar untuk penyimpanan. Bebas sebetulnya. Kalau gue biasanya nyimpen untuk jasujan ponco atau jasujan setelan kayak gini. Ini jasujan setelan gue nih celananya. Untuk si bajunya ada di dalam. Atau atasannya ada di dalam. Jadi ruangannya itu bener-bener luas lah. Bisa lu lihat di sini. Nih lu lihat nih. Untuk si ruangannya itu bener-bener gede. Biasanya nyimpen flashit juga ya di sini ya. Tuh. Jadi lumayan gede nih di sini. Di kasihnya. Penyimpanan barang-barang kayak flashit atau jasujan bisa di depan sini. Jadi ketika diperlukan secara darurat bisa cepat lu ngambilnya dari sini. Terus kita ke bagian kanan sama kiri sama aja sebetulnya. Nanti gue liatin. Di bagian kanan sini ini ada side pocket. Yang mana side pocketnya ini kalau lu lihat selewat itu yaudah kayak side pocket biasa aja. Cuma kalau lu lihat lebih detail di sini ada side pocket yang menggunakan bakal kayak gini umum. Bisa nyimpen kayak center kayak gini atau botol minum. ataupun frame tenda, pasak tenda bisa di sini juga. Di sini umum lah. Dan di sini pengunciannya menggunakan mode serut lagi. Jadi ada dua penguncian. Mode serut di bagian dalam terus ada bakal lagi ke sini. Nah di bagian sini ini ada bagian yang diperhatikan untuk memenuhi fitur tas ini sehingga bisa digunakan untuk melakukan pendakian. Di sini ada holder untuk tracking pool. jadi di sini itu bolong. Jadi bolong nih. Temgus ke bagian bawah sini tuh. Jadi ketika nanti kepala tracking poolnya itu disimpen di bagian atas sini batangnya itu bisa sampai ke bawah sini. Bisa masuk ke sini lah. Jadi aman gitu. Sama di bagian kanan sama kiri pun sama. Ada bakal, ada side pocket, sama ada untuk holder tracking pool. Jadi ketika yang tadi gue bilang ini dikasih fitur-fitur yang mendukung ketika lu melakukan pendakian. Buktinya untuk tempat holder tracking pool dikasih di sini. Itu untuk fitur-fitur atau compartment yang ada pada tas ini. Kita bahas tentang fitur yang bisa digunakan ketika lu memilih frame eksternal. Jadi tas ini kan 40 liter nih. Kemungkinan kalau lu simpen tenda di dalam tas ini kan penuh makan tempat. Makanya tenda itu bisa diselipkan di antara tas dan frame. Tentunya enggak semua item-item dalam tenda itu dimasukkan semua. Jadi kemungkinan yang gue sarankan di sini untuk si inner tenda sama outer sama footprint kayak gitu bisa lu lipat sehingga bisa gepeng kayak gini untuk tendanya. Terus disimpen di antara frame dan si tas ini. Dan di sini juga gue pakai tali. Ini enggak include talinya. Ini tali dari tendanya. Ini untuk memperkuat aja. Karena takut jatuh nantinya. Jadi untuk tali tenda kan tenda kan punya talinya tuh. gue tali di sini biar si tendanya itu tidak jatuh. Ataupun disarankan juga di mahameru-nya sendiri bisa disimpen untuk matras di sini. Jadi matras selain di atas itu bisa di bagian bawah sini. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Nah jadi ini tendanya nih. Jadi tendanya itu dijepit di antara frame dan si tas ini. Oke. Jadi ketika tas ini emang kecil ukurannya 40 liter doang. Tapi tenda itu punya tempat sendiri di bagian bawah sini. Tas ini juga udah include rain cover ya. Semua sih semua tas proklamator sama si Mahardika ini udah include rain cover. Jadi lu enggak perlu beli lagi untuk si rain covernya itu sendiri. mungkin lu bingung cara pasang rain covernya kayak gimana ya. Gue contohin aja kali ya. Karena memang kan ada frame-nya jadi kadang suka bingung. Kemungkinan kalau ada tenda di bagian bawah sini kita bungkus semua nih. Kita lihat dulu bungkus semua tuh muat gak ya? Muat ternyata. Tuh. Jadi ini rain covernya bisa ngebungkus semua. Ngebungkus frame eksternalnya plus tasnya tentunya. Tuh bagian bawah aman. Nah tinggal gini aja nih. Nah. Tinggal pasang nanti. Ini gak ada tali ya. Oh talinya di tengah. Aman tuh. Jadi ketutup semua. Dari bawah ketutup. Pinggir, kiri kanan ketutup. Sampai ke bagian atas pun ketutup. Jadi rain covernya memang dibuat dengan ukuran bisa menutup keseluruhan tas plus frame eksternalnya. Terus kita bahas ke bagian yang terakhir yang bikin orang penasaran. Yaitu di bagian frame eksternal dan yang lebih spesifik di bagian back system. Nyaman gak back system dengan frame eksternal kayak gini? Kita bahas dulu disini. Yang pertama untuk frame eksternal ini terbuat dari bahan yang ringan. Ini aluminium alloy. Jadi kalau udah aluminium alloy itu terkenal ringan dan kuat juga. Kalau kita ngomongin perawatan nantinya tas ini bisa dipisahkan dari frame-nya. Jadi kita disini di Mahameru ini memakai penutupan atau penguncian-penguncian menggunakan tali-tali seperti ini. Jadi ketika lu mau mencuci tas ini itu bisa dipisahkan antara tas dengan frame-nya. Dan untuk pin-pin kayak gini-nya pun bisa dibuka dengan mudah juga. Disini kalau kita ngomongin back system yang nantinya menempel ke punggung kita disini dikasih solder strap yang tebal menurut gue ini tebal banget untuk solder strap-nya. Dan ini empuk dan ini bukan empuk-empuk yang kosong gitu jadi ini benar-benar density-nya itu kerasa bantalan itu benar-benar enak banget. Terus di bagian yang menempel di punggung ini tidak terlalu tebal sebetulnya nih untuk bagian sini. Nah di bagian sini tidak terlalu tebal tapi cukup untuk menempel ke punggung dan di bagian sini empuk juga cuman ini kayaknya gak nempel kemana-mana ke kepala pun jauh nanti gue cobain. Terus ada hip belt-nya juga disini. Hip belt-nya tidak dikasih busa yang begitu tebal. Ini hip belt biasa aja untuk memeluk aja nih. Nah kita coba disini untuk si back system-nya plus nanti gue kasih tau rasanya pake tas ini tuh kayak gimana. Mantep nih. Oke, jadi ini tas Mahardika 40-nya udah gue pake disini. Jadi memang tujuan frame eksternal kayak gini ini agar beban itu tersalurkan ke bagian belakang sini jadi tidak terlalu membeban di pinggang gue. Yang gue rasain pun disini kayak bebannya tuh tidak terlalu nyiksa di pundak sama di pinggang sini. Karena memang udah tersalurkan di bagian frame ini nih. Cuman memang kalau kita bandingkan dengan frame internal atau carrier-carrier pada umumnya dari segi empuk dari busa yang menempel di punggung memang lebih empuk busa-busa carrier pada umumnya. Karena memang untuk si busa disini tidak dikasih terlalu tebal. tapi kalau dari posisi badan kita itu benar-benar akan selalu tegak karena memang untuk frame-nya kan gede banget nih. Jadi memastikan badan kita itu seimbang walaupun nanti kita menemukan jalur-jalur atau medan-medan yang lumayan sulit. Jadi tas itu udah badan itu udah kayak gini aja walaupun nemu jalan kayak gimana-gimana tas itu atau badan kita diseimbangkan oleh bentuk frame yang memang benar-benar nge-cover seluruh bentuk punggung kita disini. Gue akan ngomongin kelebihan sama kekurangan cuma nanti di belakang aja biar sekalian gue rangkum gue akan beralih ke tas yang proklamator ini untuk si Mahardika ini nanti gue lanjut untuk membahasannya di kelebihan sama kekurangan di akhir video. Oke kita lanjut ke tas berikutnya ini proklamator 36 berarti ini kurang lebih 36 liter lah ya kok kecil bang emang bisa dipake naik gunung? bisa karena memang disini ada tempat untuk tenda nanti gue bahas lagi kita bahas untuk bahannya dulu disini bahan yang digunakan disini menggunakan bahan 750 disini dan di bagian bawah sini ini menggunakan bahan kanvas jadi untuk bagian bawah sini lebih tebel banget karena memang menggunakan bahan kanvas kalau untuk di bagian warna hitam ini sama ada warna hijau ini ini menggunakan bahan nylon nah disini kan ukurannya itu 36 liter memang ini kecil cuman disini dikasih frame yang bener-bener panjang bisa lihat tuh framenya itu lebih panjang bahkan daripada ukuran yang 40 liter tadi ini bener-bener panjang banget dan ini menguntungkan kepada kenyamanan lu nantinya ketika membawa tas ini nanti gue jelasin di bagian back system kita bahas dulu untuk fitur-fitur yang ada di tas proklamator 36 ini kalau kita lihat ke fitur-fitur yang ada di atas ini ini dikasih tali-tali webbing di bagian penutup pada tas ini tali-tali webbing yang dibentuk atau dipola sehingga menghasilkan lubang-lubang ada 1,2,3,4,5,6,7,8 16 lubang kiri-kanan jadi ini untuk menggantungkan beberapa aksesoris disini kayak karabiner mungkin atau muk karabiner mungkin bisa disini bisa disinilah untuk aksesorisnya jadi untuk model penutupannya ini mempunyai atau memakai buckle seperti biasa aja tuh buckle seperti biasa dan ini bisa dibuka dan di bagian atas ini gak ada apa-apa cuman ada logo aja disini gue cuman peragaan biar tasnya kembung aja disini jadi untuk si ruangannya ini serasa lebih besar karena memang dibentuk jadi kotak untuk ruangannya nih nah jadi ini ruangan untuk tas proklamator 36 dan di bagian dalam sini kalau kita lihat secara detail disini ada buckle ini kayaknya untuk nanti penempatan water blader untuk tempat minum dan disini ada frame di kanan sama di kiri sini jadi framenya ketika tasnya udah gak dipakai dia akan gampang juga untuk dilipat kayak gini nih jadi framenya bisa menyesuaikan kebutuhan nantinya disini tidak bisa melakukan packaging secara berlebihan karena untuk penutupannya bener-bener terbuka disini kan gak ada strap atau apapun jadi ditutup kayak gini doang jadi kalau berlebihan untuk packagingnya akan keluar-keluar nanti oke disini ada front pocket dulu nih ah iya takut lupa disini ada front pocket disini udah ada rain covernya juga yang tadi gue bilang untuk si proklamator ini dapet rain cover juga dan rain covernya itu 80 liter bukan 36 liter atau 40 liter jadi dikasih yang tadi gue bilang si Mahamero ini memang memperhatikan fungsional dari sebuah produk-produknya jadi untuk rain covernya kan 80 liter jadi bisa nutup sampai bawah sampai keseluruhan frame ini nanti kita coba jadi di bagian depan sini ada front pocket yang lumayan besar jadi ruangannya dari sini 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 nih lumayan besar lah ini bisa lah nyimpen jas hujan satu stelma disini atau jas hujan ponco kita lihat untuk fitur-fitur di bagian kanan dan kirinya nah di bagian kanan sini ada side pocket yang penutupannya ini bukan menggunakan buckle gue lupa gue lupa untuk nama ini nya apa cuman lebih praktis juga disini ruangannya juga gede tuh ruangannya itu bener-bener bisa menyimpen botol minum itu dua mungkin bisa disini karena emang diameternya gede juga dan ruangannya juga luas untuk kanan sama kiri sama aja dan untuk di bagian bawahnya gak ada apa-apa jadi gak ada kompatmen untuk rain cover karena untuk rain cover ini di bagian tengah oke kita sekarang bahas kepada frame eksternal dengan fungsi-fungsinya fungsi yang pertama untuk frame eksternal ini ketika tas proklamator ini cuman 36 liter gak mungkin banget lu memasukkan tenda ke dalam tas yang hanya berkapasitas 36 liter karena habis sama tenda makanya si proklamator ini atau mahameru ngerti nah makanya si mahameru ini mengerti ketika lu mau menyimpan tenda yang segede gini ini disediakan tempat kita buka dulu biar lu nanti keliatan bentuknya kayak gimana nah kayak gini jadi disini dikasih lebihan frame disini ada 2 frame yang melintang juga jadi ini memang dihususkan untuk penempatan tenda jadi tenda segede gini pun ini masih masuk ini kemungkinan tenda kapasitas 5 orang nih kalau bentuknya segede gini dan ini nanti bisa diatur dan masih ada lebihan space juga disini jadi untuk tenda itu aman banget disini di atas ini di ruangan utamanya tinggal lu simpen dengan barang-barang pribadi lu yang lainnya itu salah satu fungsi dari frame eksternal ketika tas-tas lain yang gak bisa nyimpan tenda di luar kalaupun disimpan tenda di luar pasti berat gak bakal sanggup nanti putus untuk tali webbingnya jadi frame eksternal ini sangat berguna ketika menyimpan tenda kayak gini jadi tasnya tetap kecil tapi tetap bisa nyimpan tenda terus kita lihat kebagian penguncian-penguncian pada as ini kalau yang mahardika tadi kan semuanya hampir menggunakan tali webbing untuk merekatkan tas kepada frame nya kalau ini pakai pin-pin kayak gini nih pin-pin ini pun bisa dibuka dan dipasang dengan mudah sebetulnya jadi akan memudahkan ketika lu mau membersihkan tasnya dan membersihkan frame nya juga jadi untuk memisahkan antara frame dengan tasnya bisa mudah banget lah dengan membuka si pin-pin ini tinggal dibuka kayak gini doang tinggal buka gampang banget kita lihat dulu untuk bentukan back system yang disuguhkan oleh si proklamator ini untuk di bagian shoulder strap nya ini nyangkut di frame yang melintang disini nih menggunakan pin kayak tadi nih ini udah gak pakai tali-tali webbing jadi benar-benar kuat disini ini untuk shoulder strap nya memang terasa lebih tipis dibandingkan si mahardika tadi untuk ketebalan busa pada shoulder strap di proklamator ini tapi untuk yang menempel di punggung ini dikasih lebih tebal ini benar-benar tebal ini ketebalannya ini benar-benar tebal kurang lebih 2 cm nih untuk ketebalannya dan disini dikasih busa yang empuk juga dan di bawahnya pun untuk di bagian hip belt nya pun dikasih lebih tebal juga dibandingkan si mahardika tadi jadi memang kelihatannya ini lebih lebih niat untuk didesain untuk mendaki gunung tempat tenda nya ada gede gitu kan hip belt nya dikasih busa tebal back system nya dikasih busa tebal juga akan gua pake tas nya dan nanti akan gua kasih tau kenyamanannya dan sumber kenyamanannya dari mana kita pake dulu untuk tali dadanya terus disini pake untuk hip belt nya nah ini percaya gak percaya ya ketika lu pake tas ini ketika diangkat pake tangan itu ya berat lah berat lumayan tapi ketika lu pake kayak gini serasa hilang mungkin kedengarannya lebay cuman alasan ini bisa masuk akal jadi untuk si tali ini tali ini tuh kan style shoulder strap ini biasanya itu ngebeban lagi atau nyangkut ke bagian hip belt lu tapi ini ke bagian frame nya jadi ketika lu bergerak ini ketika lu bergerak kayak gini si pinggang itu tidak dikasih beban dan tidak dikasih tarikan pergerakan dari sebuah carrier nya jadi untuk tali yang disini tuh bener-bener ngasih bebannya itu ke frame nya bukan ke pinggang kita karena memang talinya tidak nyangkut ke pinggang tapi ke si frame ini jadi serasa bener-bener ngelayang gitu untuk si berat yang dihasilkan oleh tas ini jadi ketika lu jalan kayak gini pinggang itu tetap stabil si frame nya justru yang bergerak jadi gua bisa bilang yang tadi gua bilang di awal ini antigrapitasi lokal pride itu bener-bener kayak semacam antigrapitasi gua pernah nyobain osprey antigrapitasi yang seakan-akan itu beban itu hilang itu kata-kata lebay cuman ketika gua pake ini pun wah ini hampir sama kok nih ketika dikasih beban kemarin bahkan gua di rumah itu gua kasih beban yang bener-bener 15 kg ketika gua angkat itu wah berat nih tapi ketika dipake apalagi dipake jalan kayak gini ini udah gak ngebeban ke pinggang jadi intinya beban yang biasanya kita dapatkan di pinggang itu tidak terasa lagi karena memang si tali shoulder strap ini nyangkutnya bukan ke pinggang tapi ke frame yang posisi frame nya itu sampai bawah jadi bebannya itu tersalurkan bener-bener baik banget ke bagian frame eksternal ini jadi pinggang kita gak terlalu capek disini jadi gua bisa bilang ini anti-gravitasi lokal pride itu ya oke lah menurut gua nih gua penasaran juga nanti kalau emang gua ada waktu gua akan pake tas ini ke gunung pendaki gunung mungkin akan gua minta testimoni juga kepada temen-temen mungkin di atas gunung ke pendaki lain cobain dah tas ini beneran enak dan nyaman dan jangan takut untuk si shoulder strap nya ini adjustable jadi lu ada beberapa titik disini yang nantinya disesuaikan dengan panjang badan lu atau panjang torso tubuh lu disini di kanan sama di kiri juga jadi adjustable lah untuk panjang dari si shoulder strap ini sekarang kita ngomongin kelebihan kekurangan dan mana yang lebih nyaman menurut gua pribadi gua lebih nyaman di proklamator 36 liter ini walaupun gua suka dengan desain yang ada di Mahardika ini dari warna itu sama bentukannya itu lebih oke lah lebih keren gitu cuman kalau gua milih untuk kenyamanan bener-bener nyaman banget untuk si proklamator 36 liter ini karena yang tadi gua bilang framenya itu bener-bener kayak ngambil beban aja udah di pinggang kita itu gak ada beban sedikit lah bebannya tidak terlalu kerasa kayak carrier-carrier pada umumnya atau carrier yang pernah gua pake sebelumnya berarti kelebihan kita ngomongin kelebihan dulu sorry kita ngomongin kekurangan-kekurangannya dulu nih untuk di Mahameru proklamator 36 ini untuk kekurangannya sendiri itu di bagian shoulder strapnya itu memang lebih tipis kemarin gua coba beban 15 kilo itu tetep aman untuk pinggang itu tidak terlalu terasa berat tapi konsekuensinya shoulder strap ini karena tipis jadi agak sedikit sakit kalau untuk si shoulder strap si Mahardika ini tebal aman banget untuk beban berat pun terus kekurangan yang kedua dari proklamator tutupan di bagian atas ini yang tadi gua bilang disini ditutupannya itu tidak ada tali yang diserut cuman ditutup kayak gini doang jadi untuk barang-barang itu tidak bisa di packing secara over jadi atau tidak bisa nyimpen barang-barang di atas karena kalau nyimpen barang di atas yang lebih dikit aja itu akan jatuh karena memang tidak ada penutup menggunakan tali serut kayak gitu itu untuk kekurangannya cuman dua sih kalau kata gua untuk kekurangan dari proklamator ini terus kita ngomongin kekurangan yang ada pada Mahardika 40 liter ini untuk si Mahardika shoulder strapnya aman cuman hip beltnya nih nah hip beltnya ini gak dikasih busa sama sekali cuman bahan korduranya aja udah yang meluk untuk hip belt ini ya gua kadang pengennya seimbang gitu dari shoulder strapnya juga tebal dari hip beltnya juga tebal satu kekurangan lagi dari Mahardika yang gua rasain di bagian sini tidak ada tali yang bisa ditarik gitu ketika gua naik gunung tuh kan kadang suka narik untuk biar si bagian atasnya ini meluk ke bagian kepala gua jadi ini tidak ada jadi kalau ada sih lebih bagus gitu cuman kalau gak ada ya pengennya ada gimana coba jadi itu doang untuk kekurangannya tuh sebetulnya bisa dimaklumis sebetulnya sih kalau untuk si ini di solusinya itu dari kekurangan ini jangan packing secara berlebihan terus untuk shoulder strapnya mungkin nanti lu bisa memakai tambahan shoulder pad kayak gitu untuk kalau memang bawaannya berat itu pakai shoulder tambahan atau busa tambahan solusinya kalau ini solusinya ya tali tadi sih tidak terlalu berpengaruh karena biasa atau gak biasa aja cuman gua terbiasanya narik jadi kayaknya perlu terus kalau di bagian hip beltnya itu kayaknya lumayan berpengaruh kayaknya untuk perjalanan jangka panjang kita ngomongin kelebihan-kelebihan dari masing-masing tas ini kita ke Mahardika dulu untuk Mahardika ini kelebihan yang gua lihat fitur yang komplit dan detail salah satunya itu yang tadi ini tas 40 liter atau ransel kayak gini masih dikasih untuk shoulder holder untuk tracking poolnya jadi bisa masang tracking pool disini dan untuk si kompartemennya juga gak nanggung nih untuk volumenya itu bener-bener gede di side pocket gede di front pocket juga gede jadi untuk fitur-fiturnya cukup banget menurut gua untuk lu melakukan pendakian nanti tinggal disesuaikan aja barang-barangnya apa aja di dalam lebih bagus sih pakai barang-barang ultra light juga disini mungkin bisa dikombinasikan aja cuman dari fitur dan kompartemennya gua suka nih terus kelebihan yang berikutnya adalah di bagian frame semua nih yang pertama ini bisa berdiri ya untuk framenya dibandingkan proklamator tidak bisa berdiri cuman ini diganjel aja jadi frame ini keunggulannya bisa berdiri dan ini emang didesain ketika dipakai di motor pun tidak terlalu ngeganggu dan nyaman ketika dipakai di motor pun kalau itu mungkin agak terlalu ngeganggu karena bentuknya itu tinggi kalau ini didesain ketika dipakai di motor pun bisa nyaman untuk si frame yang ada di Mahardika ini dan untuk kelebihan berikutnya enaknya juga bisa dilepas tas dari framenya jadi untuk sewaktu-waktu hujan ketika di atas gunung pasti kotor semua ketika membersihkan akan mudah karena memang tasnya dengan framenya bisa dipisahkan secara mudah terus untuk kelebihan terakhir dari frame itu ya tadi balik lagi ya ketika tas itu frame di dalam ya beban semua ke badan kita tapi ketika frame itu di luar ya beban itu tersalurkannya ke frame jadi kita kayak ngangkut framenya aja jadi lebih terasa lebih ringan aja terus kita ke proklamator kelebihan nih kelebihan untuk si proklamator yang pertama fitur cukup komplit menurut gue cukup komplit kalau aja ini dikasih space yang lebih gede nih untuk front packetnya mungkin akan sama kayak gini sama komplitnya cuman jadi untuk si kompartemen yang besar itu hanya di bagian kanan sama kiri aja di bagian depannya sedikit jadi sempit gitu jadi cukup komplit untuk fitur-fitur yang ada di atau kompartemen yang ada di proklamator ini cuman akhirnya dia ngasih kelebihan di bagian framenya nih kelebihan frame proklamator dengan frame hardika untuk si proklamator ini dikasih tempat tenda yang khusus di bagian bawah sini yang tadi kita udah bahas jadi tenda segede gini pun ini masih bisa dibawa oleh si proklamator 36 liter ini karena memang untuk si framenya dikasih lebih panjang untuk di bagian bawahnya sehingga tenda itu bisa ya bisa tertata dengan rapi dengan aman di bagian bawah sini jadi salah satu keunggulan frame proklamator ini ada tempat khusus untuk menyimpan tenda walaupun tendanya gede kayak gini apalagi tenda yang lebih kecil mungkin bisa dua tenda disini kelebihan yang berikutnya sama kayak si mahardika itu ketika mau mencuci tas ini frame bisa dipisahkan dari tasnya atau tasnya bisa dipisahkan dari frame eksternalnya terus dan yang paling penting adalah yang tadi gua jelasin ketika nyoba carrilnya ketika lu pakai tas carril biasa itu kan suka agak apa ya melorot ke bawah atau ngondoy ngondoy apa bahasa indonesianya ngondoy ngondoy yang pasti pundak sama pinggul itu atau pinggang itu bener-bener menahan beban menahan beban carrier tersebut cuman ketika ada frame di luar frame eksternal ya tersalurkan untuk bebannya ke frame semua jadi kita hanya menahan frame-nya aja jadi bener-bener enak untuk si frame proklamator ini gua bisa bandingkan bahan frame ini dengan frame ini masih enakan si proklamator 36 liter ini ini bisa banget gua pakai ke atas gunung nih terus untuk si framenya ini fiturnya lebih banyak juga salah satunya menyimpan tenda tadi terus di bagian atas ini lu bisa menyimpan nanti aksesoris juga yang pasti untuk si frame proklamator 36 liter ini yang awalnya gua lihat ini kayak lebay gitu ya gede banget gitu frame-nya tapi ketika dipakai oh ternyata menyalurkan beban itu bener-bener secara baik gitu jadi pinggang kita tuh enggak-enggak terasa disiksa kayak carrier pada biasanya karena memang untuk bebannya disalurkan semua oleh frame jadi kita kayak bawa framenya aja gitu jadi enggak kayak carrier- carrier pada umumnya lah untuk beban yang pinggang kita rasain dan pundak kita rasain oke kayaknya sih ini akan gua pake nanti kalau emang ada waktu untuk naik gunung yang pasti kalau emang lu pengen punya tas gunung yang berkarakter unik dengan desain yang tidak sama dengan orang lain di atas gunung berkarakternya tuh bener-bener gahar banget gua yakin lu pake tas ini ke atas gunung nih banyak yang ngeliatin karena emang unik banget mungkin kalau emang gak tau kalau emang ada pendaki pemula yang emang baru belajar mungkin gitu ya yang gak tau sejarah tas carrier kayak gimana dulu dari kayu gitu kan akan aneh kok tas gunung kayak gitu tapi kalau kita ngeliat ke belakang emang sejarahnya tas gunung itu ya kayak gini framenya di luar dulu masih pake kayu kayak gitu cuman disempurna lakan lagi cuman disempurna lakan lagi menggunakan bahan aluminium jadi ini sebetulnya model lama yang memang dibuat lagi oleh si Mahameru dengan konsep klasikal eksternal frame oke bisa lu sikat aja kalau emang lu suka dengan tas dari Mahameru survival soul ini dari proklamator 36 atau Mahardika 40 liter kalau lu tanya gue gue lebih suka yang mana gue lebih cenderung suka dan kayaknya pede banget untuk bawa ke atas gunung untuk si proklamator 36 liter ini oke itu aja sih kekurangannya udah gue sebutin kelebihannya udah gue sebutin kenyamanannya udah gue sebutin juga tinggal lu sikat aja kalau emang lu suka dengan tas dari Mahameru survival soul ini tinggal lu klik aja dengan klik link yang udah gue cantumi di deskripsi video ini thank you banget jangan lupa like sama share di video ini jangan lupa juga untuk subscribe thank you banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati